Masa karaoke yang melakukan penentangan dengan akan ditutupnya karaoke di Pati sebelumnya menggeruduk kantor Satpol PP namun ketika tahu bahwa petugas Satpol PP, Polres Pati dan Kodim 0718 Pati berada di halaman kantor Bupati Pati, maka mereka kemudian menghadangnya Sebelumnya, kuasa hukum pengusaha karaoke mencoba melakukan dialog dengan Kepala Satpol PP Pati dan anggota DPRD Pati Sempat terjadi keributan ketika sedang dilakukan dialog dengan negosiasi ini Masa tempat karaoke yang berada di kantor Satpol PP kemudian beralih ke depan kantor Bupati dengan melakukan penghadangan Akibatnya, mereka melakukan tindakan anarki dengan mencoba merobohkan pagar kantor Bupati Pati Sempat terjadi aksi dorong dengan petugas ketika pintu akan dirobohkan Kuasa hukum pengusaha karaoke ketika dimintai keterangan terkait dengan aksi penentangan ini mengatakan akan terus melawan jika surat penolakan dari Mahkamah Agung belum diterima Pemerintah Pemda melalui kasat POPP terlalu bernapsu Belum ada putusan dari Mahkamah Agung Katanya sudah dari internet mau dieksekusi Saya bilang kalau gak ngerti hukum gak usah ngomong Tunggu putusan resmi dari pengadilan Lewat pengadilan negeri Nah karena itu kalau mereka memaksa untuk menutup karaoke sebelum ada putusan Oh kita tidak tahu apa putusannya kok Bila mau dieksekusi Jadi sekali lagi saya minta kepada Bupati jangan kebelet Tunggu dulu ini negara hukum Karena negara hukum tunggu putusan resmi dari pengadilan negeri Kuasa hukum pengusaha karaoke beranggapan bahwa jika surat penolakan dari Mahkamah Agung belum diterima Maka tempat karaoke tetap akan beroperasi Pemerintah Kabupaten Pati tidak bisa menutupnya dengan hanya berdasar pada informasi yang ada di web Mahkamah Agung Dan perlawanan akan tetap dilakukan hingga surat dari Mahkamah Agung diterima Heri Cahaya TV Terima kasih